Kebiasaan berpikir yang salah bisa merusak peluang dan impianmu. Kalian merasa sudah bekerja keras, tapi kok rasanya hidup nggak bergerak maju? Seperti ada yang salah, tapi kalian nggak tahu apa. Itu mungkin yang perlu diperbaiki bukan usahamu, tapi cara berpikirmu. Kalian mungkin sering mendengar istilah mental miskin. Ini bukan tentang seberapa banyak uang yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Mental miskin adalah pola pikir yang bikin kita terjebak dalam lingkaran nggak produktif, selalu merasa kurang dan ragu untuk bertindak. Bayangkan ini, kalian punya teman yang selalu mengeluh nggak punya cukup waktu, uang, atau kesempatan. Tapi saat ditanya, kenapa nggak coba acara baru? Dia cuma jawab, ah nanti aja nggak siap nih. Nah, kebiasaan seperti ini yang bisa bikin kita stuck. Dalam video ini, kita akan bahas 5 kebiasaan mental miskin yang harus segera kamu tinggalkan. Karena percayalah, mengubah cara berpikir bisa membuka lebih banyak pintu kesempatan dalam hidupmu. Kebiasaan satu, mereka fokus pada kekurangan. Jadi kebiasaan pertama yang sering banget bikin kita terjebak adalah selalu fokus pada kekurangan. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak kalian lihat teman beli gadget baru dan kalian malah mikir, Ah, gue pengen banget punya itu juga. Padahal ya, gadget kalian masih berfungsi dengan baik. Ini bikin kita lupa mensyukuri apa yang kita punya. Akibatnya, kita jadi gampang iri dan nggak pernah merasa puas. Nah, gimana kalau mulai sekarang kita coba latihan bersyukur? Setiap pagi atau sebelum tidur, coba tulis 3 hal yang kalian syukuri hari ini. Lama-lama, kalian akan mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif. Kebiasaan dua, mereka takut mengambil risiko. Berikutnya, banyak dari kita yang sering banget takut ambil risiko. Kayak, ada kesempatan buat promosi kerja, tapi kalian mikir, Ah, nanti dulu deh, takut nggak bisa. Padahal kalau dicoba, bisa jadi itu malah membuka jalan baru buat kalian. Saya sendiri pernah loh, ragu mau ikutan lomba menulis karena ngerasa tulisan saya nggak sebagusnya. Tapi setelah dicoba, eh ternyata saya bisa juara. Jadi, mulai sekarang, coba tantang dirimu untuk keluar dari zona nyaman. Ambil langkah kecil, seperti ikutan workshop atau kursus baru, biar kamu bisa melihat potensi diri kamu yang sebenarnya. Kebiasaan tiga, mereka pintar menyalahkan orang lain atau keadaan. Kebiasaan ketiga yang sering kita lakukan adalah menyalahkan orang lain atau keadaan. Misalnya, bisnis nggak jalan, dan kalian malah nyalahin pasar yang sepi atau kompetitor yang lebih unggul. Padahal, dengan begitu, kalian kehilangan kesempatan buat belajar dan berkembang. Daripada sibuk nyari kambing hitam, mending fokus pada solusi. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah keadaan? Percayalah, kalian lebih kuat dari yang kalian kira, dan kalian bisa membuat perbedaan dalam hidupmu. Kebiasaan keempat, mereka sering menunda-nunda. Kebiasaan keempat ini nih, yang sering banget bikin kita gagal, yaitu menunda-nunda. Pernah nggak kalian punya rencana besar, tapi terus ditunda-tunda dengan alasan belum siap? Misalnya, mau mulai usaha sampingan, tapi nunggu waktu yang tepat, eh tahu-tahu idenya basi, dan kalian kehilangan kesempatan. Coba deh, terapkan aturan 5 detik. Begitu kalian kepikiran untuk melakukan sesuatu, hitung mundur dari 5, dan langsung lakukan. Ini bikin kalian lebih proaktif dan nggak keburu malas. Kebiasaan 5, mereka tidak percaya diri. Kebiasaan terakhir yang sering bikin kita nggak maju-maju adalah kurangnya kepercayaan diri. Misalnya, kalian punya ide keren untuk presentasi, tapi nggak berani nyampein karena takut ditolak. Padahal, siapa tahu idemu itu justru jadi solusi yang dicari-cari. Coba ingat semua keberhasilan kecil yang pernah kalian capai. Pakai afirmasi positif setiap hari, kayak saya mampu atau saya layak. Ini akan bantu kalian melihat potensimu yang sebenarnya. Memang melepaskan kebiasaan-kebiasaan ini memang nggak mudah. Tapi percayalah, begitu kalian berhasil mengubah cara berpikir, kalian akan merasakan perbedaan besar dalam hidupmu. Kalian akan merasa lebih bebas, lebih optimis, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Kalau kalian punya pengalaman mengatasi kebiasaan mental miskin, share di kolom komentar, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu yang butuh motivasi lebih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.